Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di AG Jok Ini salah satu tempat untuk perbaikan jok Lu mau retrim, mau ganti jok Maupun ngebalut setir lu Siapa tau ada temen-temen yang setirnya rusak segala macem Udah grogot semut atau apaan Ini bisa banget nih ke AG Jok Nah gue kali ini membawa si wagon kita Kenapa? Karena door trimnya enggak banget Yang pertama backlightingnya udah hancur-hancur Udah pada getas ya wajar lah mobil dipakai ya Dan mobilnya juga sudah cukup berumur Sekitar tahun 2005 Jadi udah wajib banget kita untuk meremajakan bagian segi interiornya Nah untuk alamatnya AG Jok Kita gue ingetin ada disini Nah jadi temen-temen sekalian Kalian harus ikutin gue karena Ini AG Jok bakal gue grebek Kita lihat banyak mobil-mobil yang diganti disini Yang super-super premium nih Apalagi kayaknya di belakang gue ada Toyota Zenix Katanya lagi rame Zenix yang diganti dari segi interiornya Setirnya Dan segala macemnya lah ada yang di upgrade-upgrade Bagian pengemudinya Nah langsung aja kita lihat Oke disebelah gue udah ada ko Timoti Ko sehat ko? Sehat Nah ko Timoti ini salah satu Oh ya bukan salah satu ya udah owner dari AG Jok nih gal Hahaha Ko Timoti kita janjian gue nganterin mobil si Wagon ini BMW Iya iya Mobil ini kendalanya di segi interior nih ko Iya 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 Yang pertama getas abis itu Bosen lah dengan tampilan standarnya ko Iya 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 Terlalu polos gitu ya Polos Kayaknya kalau buat kontes kayaknya kurang Kurang gitu Kurang greget gitu ya rasanya ya Apalagi pas dibawa jalan jauh tuh Apa ya kayak panas Karena kan sendiri bahannya standarnya fabric ya ko Fabric bener-bener Nah Gue udah konsultasi juga Nanti gue serahin sama AG Jok Gimana bagusnya si Wagon ini guys Nah ko Ini sambil kita nunggu ini untuk dilanjutin Iya Ini tuh gue penggerbek bengkel boleh gak nih? Boleh boleh Karena gue liat banyak yang mobil sama-sama kembar-kembar semua nih Iya Dari depan sampe belakang Ini lagi banyak apa nih ko di bengkel nih? Kalau bulan-bulan ini jujur sih di bengkel gue lagi banyak Zenik Lagi banyak Zenik? Lagi banyak Zenik Alasannya kenapa? Ehm mungkin Innova kali ya Innova kan mobil volume terbesar kali ya Bener Selain Avanza Betul setelah Avanza Zeniknya tuh Innova sekarang yang menguasai jalanan tuh Iya Innova Terus kan untuk Innova Zenik ini kan juga mungkin pertama kalinya Innova penggerak roda depan ya Oh iya bener Terus pertama kali juga yang hybrid Hybrid Jadi kayaknya antusiasma orang-orang ini untuk Innova Zenik lumayan nih mungkin Bener Apalagi Innova ini ya kelas teratasnya setelah Avanza Budget keluarga yang udah mungkin punya anak 4, punya anak 3 itu udah harusnya wajibnya pergi Beli Innova gitu loh Iya Nah ini diapain aja Niko? Boleh kasih lihat nggak ke teman-teman sekalian Innova yang dari depan sampai belakang Niko? Iya Kalau yang ini apa nih? Ini Innova Zenik tapi yang hybrid Hybrid Tipe V Tipe V? Tipe V Standarnya bukan yang udah bagus? Jadi Innova Zenik tipe G sama tipe V itu aslinya bahannya itu dia masih bahan fabric Oh bahan fabric Belum kulit Belum kulit? Yang kulit cuma tipe Q doang Oh tipe Q aja Nah itu gue baru tau juga Padahal ini bukan dealer ya Kan dealer Niko? Kok terpaham banget nih karena udah banyak melayani Zenik ya Terus apa lagi Niko? Terus yang kedua Di Innova Zenik itu Yang bensin tipe G sama V Itu warna coklat Oh coklat di bagian? Di bagian pintu Pintu? Sama dashboard Nah itu banyak yang nggak suka warna coklat Berarti di dealer-nya sendiri, Toyota sendiri itu nggak ada nyediain warna lain Emang warna coklatnya doang? Untuk yang hybrid Yang hybrid dia udah warna hitam Tapi yang bensin dia masih warna coklat Oh itu Nah ini yang tipe hybrid Berarti dalamannya warna? Hitam Hitam Nah ini udah selesai nih kok Ini kayaknya hampir deh hampir Hampir, boleh kita lihat nggak kok? Boleh, boleh Ini di bagian interior Hah? Joknya udah diganti kulit Pake desainnya Lexus Oh desainnya Lexus Desainnya Lexus Wow Terus door trimnya Hah? Yang tadinya kulitnya disini doang Dan nggak ada jahitan Iya Dan bahannya sintetis Udah gue upgrade pake microfiber Wih Ini bener-bener kayak Seakan-akan bukan Di Apa namanya Di balut tulang Emang udah kayak buatan pabrik lu buat ya Serapi ini Biasanya kita bikin memang OEM look sih OEM look ya? Iya Terus ini juga aslinya plastik keras Udah kita kulitin Udah kulitin Dan ini jadinya bahannya Lebih lembut Soft touch Beda sama yang plastik nih Tuh Iya Kalau diketok kan beda Iya Jadi rapi banget loh Nih Habisnya mana lagi nih kok Yang dirubah Terus di bagian konsol box Konsol boxnya Ini Aslinya busanya tipis banget bro Busanya tipis? 0,2 Cuma 2 mili 2 mili terbuka tuh Jadi upgrade jadi 6 mili Pastinya lebih lembut ya Lebih empuk Lebih lembut Oh Nah Sama dashboard juga Ini diganti kulit sih Eh sorry ini kayaknya tipe G bro Oh berarti kalau dashboard udah diganti ya Udah diganti Terus setirnya udah di upgrade jadi kayak tipe V Oh setirnya di upgrade Dibungkus lagi Iya Jadi dashboard juga di upgrade jadi tipe V Oh dashboard juga di upgrade tipe V Boleh juga nih Sampai ini Ini-ini nyambung Antinya tadi warna coklat Udah kita cat jadi hitam Oh jadi disini juga bisa Untuk ngecat ya kok ya Iya kita memang spesialisnya Di pekerjaan kulit Hmm Pengecatan sama pengelasan interior Oh Jadi kayak gini nih Gimana 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 Nah Baris kedua ini aslinya kan nyambung Udah kita bikin captain seat Yang OEM lo kayak Innova ribbon tipe Q Jadi gue gak perlu beli mobil yang Tipe paling tinggi Gue beli tipe yang G aja Lu bisa buat kayak gini 98% mirip Wow Dengan selisih 200 juta Selisih 200 juta Nah untuk kalian yang punya Toyota Zenix Yang tipenya masih biasa Joknya masih nyambung Kalian bisa Ngerubah joknya biar kayak gini nih Biar jadi captain seat nih Iya Kayak tipe Q Bener Dan ini semua Untuk armrest-armrestnya bisa semua kok Kalo tipe Q Hah? Armrestnya dia Cuma satu ukuran aja Beda kayak Foxy kan dia ada Tiga moda dong Tiga moda Nah kalo disini Dia cuma satu ukuran Oh satu ukuran Sertai kalo udah di captain seat ini Kita bisa custom Naik turunnya Oh jadi bisa diatur Bisa diatur Adjustable nya bisa diatur Bener Nah jadi bukan hanya untuk Ngejadiin captain seat Tapi untuk si armrestnya Itu juga bisa diatur Ketinggiannya Ketinggiannya Bener Nah ini untuk pengerjaannya Berapa lama sih Niko? Kalo untuk kayak custom captain seat Lalu legrest itu mungkin Tujuh harian lah Tujuh harian ya? Nah tapi gue ingetin Ini agak ecok lagi rame Kalian buruan langsung daftar aja Karena nunggu kok ya Iya Masih waiting list ya? Masih waiting list ya Masih waiting list guys Nah ini satu nih contoh Yang dalem lagi nih apa ini Niko? Ini pemasangan jokulit Oh jokulit Iya Terus pemasangan retrack spion Karena tipe G kan dia belum retrack spion Oh ini bisa Di lu bisa juga? Bisa bisa Wow Lalu paket komplit Lu datang ke agi juga Itu paket komplit Mau upgrade apapun Bisa lah disini Bisa Nah ini kaca film Kalo kaca film Ada teman? Ini kaca film Ini dari rekanan kita Pasangin juga Nah itu jadi Bisa request lah Bisa request Titip modif lah Woy titip modif Pelek tuh bisa nanti Niko ya Kalo ada yang mau Acer boleh Oh bisa tuh Ada apa nih? Kalo Acer Rekomen buat inovasi ini Inova Zenix cocoknya di ring 18 lah Karena kan Inova Zenix sendiri Peleknya menurut gue agak kecilan Dan agak kecil tuh Si lebarnya Pake 18, lebar 8, 8,5 boleh Biar rata fender Nanti kita kasih tau kok Pelek-pelek yang bagus buat Zenix Siap, siap Nah Kalo di belakang itu apa kok? Di belakang itu Nah ini ada Zenix lagi Ini tipe apa nih? Kalo ini Ori-nya tipe V Ori-nya tipe V Bensin Jadi gak pake hybrid nih ya? Gak pake hybrid Gak pake hybrid Ini diapa ini? Ini dashboardnya kita hitamin Kita kulitin DoorDream-nya kita kulitin warna hitam Pake microfiber Joknya kita potong Captain Sheet Terus kulitnya kita ganti semua Berarti Eh bener-bener Joknya dibuatin Captain Sheet Biar kayak rasa-rasa naik yang Q Tipe Q Iya Selisihnya 120 juta Selisihnya 120 juta Ya kalo gue mau langsung kesini aja Ngapain gue mau beli 120 juta Nambah 120 juta buat Captain Sheet dong Tapi jangan nanti Tipe Q-nya jadi Gak laku Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kan ada faktor Kekurangan dan kelebihan Iya Kalo dari jok kan gitu Nah Berarti lagi digarap kok ya Iya Lagi digarap Nah ini jok apa nih kok? Jok standarnya? Ini Kebanyakan sih Zenix juga Pagi antri pun dipotong Captain Sheet Oh bakal antri nih Iya Jadi ada beberapa customer yang Juga Gak pengen ganti kulit Tapi pengen Captain Sheet pun bisa Oh bisa? Bisa Jadi bahannya bahannya bersama? Jadi gak perlu ninggal mobil Ninggalin jok tengah Itu kita bisa modifikasi Captain Sheet Bisa pasangin leg rest Ini lagi antri mau pasang Captain Sheet sama leg rest Oh mobilnya dibawa sama motornya pulang? Iya Oh Bisa begitu ya? Bisa bisa Jadi lo gak harus ninggalin mobil guys Iya Boleh boleh Kalo jok depan harus ninggalin mobil Iya Karena nanti bisa pengenya Tapi next Kita bakal sediain bracket originalnya Toyota Jadi kalo buat yang mau modifikasi jok depan Misal kayak jadi jok mercy atau BMW nih Gak perlu ninggalin mobil lagi Oh jadi lo pasangin jok sadangan ya? Iya Jok menggantinya dulu nih Jadi sistemnya nanti kita bikinin dulu bracket Kan gue udah pesen di Toyota nih Tinggal plok-plok-plok dateng pasang Oh gitu Seniat itu kokonya untuk memanjakan customernya guys Kayak setir tadi ya? Kayak setir tadi ya? Oh iya Kayak setir tadi tuh ada customer dateng Kok setir gue udah kelar belum? Udah-udah Sebelum gue mikir ya Lah setirnya udah kelar Mobilnya mana om itu? Mobilnya dibawa Berarti dia pake setir apa? Ternyata lo pinjemin ya? Iya kita ada stok Setir-setir mulai dari Innova Ribbon, Innova Lama, Fortuner Mitsubishi Honda Lengkap semua Sekarang main ada Nah Honda kan macem-macem tuh Macem-macem Mulai dari yang generasi Honda CR-V Lama Iya CR-V Turbo Kita ready semua Ready semua Iya Dan jadi kalau lo pengen upgrade Untuk bagian setir Lo tinggal bawa aja mobilnya kesini Dicopotin setir lo Lo dipinjemin Setir pengganti Setir pengganti Sampai selesai Kalau udah selesai dibalikin Dituker sama setirnya Iya itu masih dibalikin Masih dibalikin Kalau nanti setirnya kokohan Pake apa coba yang lain Kalau dalam apa nih kok? Ini pekerjaan Ini untuk Kelantasan itu Untuk pengerjaan kulit Kulit Pengelasan Kayak ya Pekerjaan-pekerjaan Untuk kulit lah Oh untuk kulit Ini Jok Mercy ini Mana? Lagi mau dipasangin ke Fortuner Jok Mercy lagi dipasangin di Fortuner Iya Berarti ini elektrik Ini elektrik Elektrik Wih Iya bener dong Itu elektrik Iya elektrik Kan Fortuner Sebenernya udah elektrik Iya Cuma kan fitur-fiturnya cuma Maju mundur Maju mundur Nah ini ada Ini lumayan support itu juga bisa Dimainin semua kan? Iya Sama Jok Mobil di rumah kan lebih enak Lebih enak Lebih besar biasanya Lebih besar Gue pengen nanya nih Ko Sambil kita ke dalam Sambil kita dihentakan nih Gak apa-apa namanya juga Tempat pengerjaan Iya Kalau untuk bahan sendiri nih Ko Dari tempat lo sendiri Lebih rekomendasi yang mana sih Kalau untuk mobil-mobil Zaman sekarang nih Biasanya Tergantung Mobil sebelumnya apa Kalau memang mobil sebelumnya Seringnya kayak mobil-mobil Eropa Kan kualitas asli itu Gue sih rekomendan Pakai half leather Jadi campuran kualitas asli Sama microfiber Tapi kalau mungkin sebelumnya Mungkin sering microfiber Bahan sintetis Otomatis microfiber Udah much better sih Oh udah Cuma microfiber sendiri pun Ini dia udah bagus sih Udah bagus ya Untuk sekarang-sekarang ini Teknologinya udah adem Tampilannya juga rapi Bagus gitu Tilihannya enak Warnanya juga cakep Ngedoof juga Ngedoof juga Dan dibentuk-bentuknya Lebih enak kok ya Lebih enak Lebih ditarik-tarik Lebih bagus ya Lebih bagus Sebenarnya lebih fittingnya Lebih oke Lebih oke Karena penyakitnya kulit Biasanya ditarik retak Dipakai lama retak-retak Benar Fiber ini pasti lebih awet Ini microfiber jujur sih Sama kualitas asli Mungkin Bisa dibilang sama atau lebih awet Sama atau bisa lebih awet guys Nah itu kita sampai belajar tuh Tentang perjokan Karena kan gue sendiri kok Banyak yang teman-teman nanya Bagusan mana sih Antara kulit sama Jok yang gini nih Yang sintetis gitu loh Ya sebenarnya sama-sama Tergantung kok ya Permintaannya ya Iya bener Nah siapa kalau tau nih Eh kalau misalkan ada teman-teman yang Minta ganti kulit Di sini juga ada Mau ganti kulit bisa Kulit asli gitu Kulit asli ada kita Wow Itu guys Soalnya tadi gue liat Ada yang nanyain Ini setirnya Kulit asli nggak Ternyata asli Ada kok ya Untuk setir ada juga Iya ada juga Oh cakep Dan ini salah satu tempat Pengerjaannya juga Di sini Ini rail-railnya kok ya Nah ini Foxy lagi Pasang leg rest Oh ini Foxy lagi Pasang leg rest ya Foxy Oh iya Setirnya Eh apa Ininya begitu ya Iya Safety billnya nyatu Ini bagian belakang berarti nih kok Ini baris kedua Baris kedua Kayak gini-gini Ngerjainnya berapa lama Iya semingguan lah Semingguan ya Semingguan Nah ini kita Wagon nih kok Pengerjainnya berapa lama Untuk wagon sendiri Kalau wagon Estimasi Mungkin 2-3 mingguan ya 2-3 mingguan Iya Kenapa tuh kok Bisa lama Karena Kalau Mobil Eropa Biasanya pertama Pembongkarannya Lebih kompleks Part-partnya tuh Lebih Diop Partnya benar-benar Presisi banget gitu Presisi banget ya Kadang kita buka door trimnya Kalau Jepang kan kita Cuma tarik doang Iya Eropa tuh kadang ada arahnya Ada arahnya Oh arahnya Yang bagian sini ke depan Ini ke belakang Ada senong ke atas dikit Iya Bener-bener Bener kan Bener Itu gue ngalamin pada saat Itu wagon Gue benerin Audio Jadi kayaknya kurang rapet tuh Door trimnya Picked leading kanan Jadi Gue ngerapetin Kok gak mau gak mau ya Berupanya dari bawah tuh Di Gedor Harus ada arahnya bener Iya harus ada arahnya Gak mau asal tekan Gak mau Malah patah sana sini nanti Si ini ya Engselnya Iya Iya Nah Gue pengen sih liat nih kok Si 8090 Si wagon Oke Apa-apa aja nih ganti nih Kita liat ya Oke siap Nah kok Ini daleman mobil gini nih Yang paling gue Gak demen nih Pertama Tampilannya tuh kayak jadul banget kan Iya bener Kayak jadul aja gitu Walaupun mobilnya tahun 2000an Tapi terkesan kayak tahun 90an Karena ada wood panel Wood panel nih Iya Nah ini Kayaknya gue serahin ke lu aja Bagian wood panel Sama ada beberapa yang getas-getas tuh kok Iya Penyakit DMV nih Sticky panel Nah Jadi kayak dipegang tuh Tuh Coba sini kok Tuh Itu kayak Kayak oli-oli gitu tuh Iya Hitam-hitam Ngaret Ngaret Sama ada beberapa yang disini tuh Kayak dia gelombang-gelombang Nih Sama ini kok Nanti kita tolong rapin kok ya Siap Ini kan ada bekas kayak Ini kalau dipake kuku aja tuh ngebaret Iya Nah ini harus kita perbaiki nih Sama stir nih Gue rasa Udah mulai licin Udah mulai licin bener Udah mulai licin Udah mulai botak ini Udah botaknya nih Iya Udah botak ya Udah mulai botak nih Gejala-gejala Gejala-gejala Ada mau habis Sama kalau di tangan tuh Kalau keringetan kitanya Sering nengket Bener-bener Abis itu sama yang ini kok Ada beberapa yang disini nih Yang dipilar Itu ada yang robek-robek tuh Kita digantiin sekalian Nah Boleh kok Berarti ini aja kok ya Gue tinggalin mobil Berarti sekitaran Tiga minggu lagi Kita kesini lagi ya Siap Nah nanti Apa kabarin kok Lagi garap-garap apa Kalau bisa nanti gue Kasih lihat ke teman-teman sekalian Oke 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 kok Terima kasih banyak sekali lagi Terima kasih Oke guys Jadi si wagon Kita tinggal dulu di AG Jogs Perkiraan waktu Sekitar 3 minggu Jadi teman-teman sekalian Kalian bisa langsung Datang aja ke sini Atau hubungin nomor yang ada Di bawah ini Gue senang banget Akhirnya Si wagon ini bisa terurus Di bagian segi interiornya Sekitulah video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk terlupa nanya Jangan di skip-skip Ingat velok Ingat AISR Eosseum Mohd E sehe Ai Oh Oo Oh 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 Terima kasih telah menonton!